Eh Ropi, lo udah bikin gue masuk penjara ya? Sekarang gue habis dulu. Ini pergintaan pertama kami. Eh Bocah, kenapa badan gue gak bisa gerak? Apa maksud lo nih? Kamu boleh lawan dia, tapi gak boleh gunakan tangan dan kaki kamu. Terus gue gunain apa? Seluruh anggota tubuhmu takkan masak kamu menantang Allah, tapi masih memakai yang diciptakan Allah. Terus kalau gue gak gunain tangan sama kaki, gue pun gunain apa? Yang mana saya tahu, apa masih mau menantang Allah? Sampai mana sih perintah lo? Baru sendok. Oke, gue lawan nih orang gak pakai tangan sama gak pakai kaki. Kenapa sih gitu? Tidak banyak banget, jangan lupa. Gue dia! No? Si? Beah, jahat ating me. Justa. Eh, cahamai! Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! kamu lagi apa Robby ngapain bucah sekarang ngomong-ngomong udah tahan dulu kecari sekarang turun perintah kedua maksudnya perintah kedua untuk kamu kamu nggak boleh bersembunyi di bumi Allah ya ini kan bumi Allah buat apa memakai milik Allah supaya kamu selamat kamu masih perlu lindungan Allah di bumi siapa buat tempat semacam bumi dan sebuahnya di situ apa kamu mau menyerah Oke gue akan mempertimbangkan Allah begini doang kecil suruh empat nggak boleh gua bisa lari silahkan lari tapi aneh aneh kenapa masa sama menuju takut tapi berani melawan Allah kalau ini memang perintah supaya aku bebas melawannya aku rela takut kita akan mempunyai ini kita akan mempunyai apa-apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.